Kebebasan berpendapat dan berdemokrasi menjadi salah satu sorotan dalam perdebatan Capres Perdana pada 12 Desember lalu dengan banyaknya sorotan berbagai kasus belakangan mengenai kebebasan berpendapat. Politisi Partai Golkar, Maman Abdurrahman, mengatakan jangan menyamakan kebebasan bicara dengan bicara sebebas-bebasnya. Berikut cuplikan beberapa pernyataan di program Kontroversi. Berikut cuplikan beberapa pernyataan di program Kontroversi. Kita ngomong kebebasan berpendapat, kami semua menghargai pendapat dari masing-masing narasumber di sini. Tapi ini bukan forum untuk mengadili. Bapak Ibu, ini adalah forum untuk mengembangkan pendapat, tapi bukan forum untuk mengadili. Tinggal 3 menit lagi, ayo kita masuk ke yang berikutnya. Saya harus sampaikan, jangan samakan proses penegakan hukum dengan pembelengguan terhadap demokrasi kita. Ini yang saya mau sampaikan. Itu versi, tidak apa-apa. Jadi kalau tadi ada kekhawatiran disampaikan oleh Mas Iqbal terhadap praktek-praktek kekuasaan seperti itu, gugat laporkan. Ini contoh Mas Ani sebelum maju sebagai calon presiden, diperiksa beberapa kali, bahkan orang, bukan laporkan. Saya imin, sudah mau maju, diperiksa cuma beberapa jam. Yang tidak boleh itu, kekuasaan menggunakan instrumen hukum untuk memberanggung. Contoh, misalnya, orang yang berbeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.